Intro Oke, Mas Parto nih Seorang komedian yang udah exist lama banget Ini ada beberapa opini Yang Mas Parto harus komentarin Terhadap orang ini Disini gak ada jaim-jaim, gak ada yang harus gak enak-gak enak Semua apa adanya, to the point Ya, ya, ya Oke, opini Mas Parto terhadap komedian Yang pertama, tling Nah, pasti kenalkan nama ini Siapa? Ntis? Sutisna yang rambutnya kuning Ya, ya, ya Bau lagi Iya, udah kuning, rengket Itu, oh iya Nah, Mas Parto tolong dong tanggepan opini Mas Parto Terhadap komedian Sule ini Menurut Mas Parto gimana? Awal karirnya dia Saya pernah menjadi juri Awal karirnya dia saya pernah menjadi juri Dan saya melihat Ada sesuatu dalam dirinya Yang bisa dikembangkan Makanya begitu pengumuman final Saya mendeketin grupnya waktu itu SOS Ini belum pengumuman, cuma kita tahu Saya langsung Tenang Saya kan bukan menghipnotis Saya kan bukan menghipnotis Oh, saya kira ditepuk tadi saya hipnotis Nggak, saya lagi ceritain ini kepada mereka Tenang, lu bakalan juara Mas Parto bilang begitu? Mereka kaget, ayah menerus Ya, jangan juara Padahal kita juri aja belum Belum ini kok Belum ada pengumuman apa Ya, ya, cuma saya udah yakin Udah feeling ya bahwa dia akan jual Apa yang Mas Parto lihat Sehingga yakin kalau dia juara? Penampilan mereka beda Sule terutama Karena saya lihat Dia mempunyai Apa namanya? Multitalentan gitu ya Multitalenta Mas Multitalentan mah buat Masa Ya, ya, ya Karena dia bisa nyanyi Bisa Sekarang begitu Sekarang-sekarang baru saya tahu Oh dia bisa main musik juga Macem-macem bisa ya Cuman saya sudah tahu gitu Bahwa Sule ini Komedian atau pelawak yang multitalenta Dan terbukti menjadi pelawak Yang diunggulkan ya Dan dia Waktu itu masih kos di daerah Kuningan Kalau nggak salah waktu itu kita masih OVJ ya Awal-awal OVJ Dia main ke rumah saya Terus dia melihat Dia di bawah duduk dengan asisten Saya bilang, Le Lu nggak usah kagum-kagum melihat rumah gue Lu bakalan lebih besar rumahnya dari gue Tenang aja pasti bisa Nah ternyata terbukti Terbukti Seperti Ajis juga gitu Ada Ajis di sini tak? Ada Ya udah Kalau begitu jadi Sule memang Mas Parto udah feeling Udah tahu bahwa dia multitalenta Dan bisa maju ke depan Dan bisa sukses Nah kalau jenis pelawak-lawakannya Sule itu Menurut Mas Parto lawakan apa sih? Dia kayaknya semua serba bisa ya Serba bisa Dia nyanyi bisa Main musik bisa Ngelawak bisa Ya seperti saya bilang multitalenta Multitalenta ya Nah kalau ini nih Mas Nah Ajis Gagap 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 Udah gagu sekarang ya Nah ini gimana Mas Ternyata nih katanya Ajis Gagap ini udah lebih dulu terjun ke dunia komedi sebelum Sule Ya betul Ya kan? Ya betul Jadi waktu jaman-jaman ngelabak pun Ajis udah ikut Ikut-ikut kita Terus Emang gayanya dulu udah gagap ya dia? Awalnya belum Belum ya Cuma dalam perjalanan karirnya Dia ada yang menyuruh dia menggunakan gagap Karena gagap juga udah ada seseorang yang punya Iya iya Jadi dia yang pake Dan Ajis Gagap ini termasuk Salah seorang pelawak yang tidak bisa Berimprovisasi Ataupun verbal Dia gimmick aja deh udah Serahkan ke gimmick aja udah Gimmick deh jago ya Jago Karena memang juga dia Kekuatannya di gagapnya itu Di gagapnya itu Dan pernah waktu jaman OVJ Saya memberikan tebakan buat Mas Andre Sule Juga gini Kenapa Ajis kalo dateng pake celana panjang Karena kita waktu Shooting OVJ itu Dulu celana pendek-celana pendek semuanya Terus Ga ada yang bisa nebak Kenapa? Karena dia takut kakinya Kena-kena lepot motor Karena waktu itu Kita sudah pake kendaraan Roda 4 Ajis masih diboncengin motor Iya 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 Cuman akhirnya saya bilang kak Ajis Tenang Ajis Suatu saat lu bisa beli mobil Dan ternyata sekarang terjadi Alhamdulillah Nah jadi kayaknya kalo dibikin-pikin nih Omongan Mas Parto ini luar biasa Selalu jadi kenyataan Insya Allah Iya jadi kayak doa Omongan itu adalah doa Bahkan kadang-kadang Mas Parto tuh kalo ngomong suka keluar api Katanya ya Saya naga sih Nah selanjutnya nih Mas Parto Denny Cagur Nah Denny Cagur Ini seorang pelawat juga Cuman Dia itu jago improvisasi Terus Bisa Makan omongan lawan Bisa Membalikkan kata-kata orang Nah itu Cuman untuk nyanyi Belum bisa Oke Untuk Nari gak bisa Gak bisa Masih kalah ya Oh Tapi dia pintar untuk memanfaatkan kata-kata lawan ya Verbalnya jago Verbalnya jago ya Jadi masing-masing punya kelebihan Tapi kalo Denny Cagur sendiri Jadi dulu Mas Parto sempet jadi juri juga gak? Tidak Gak sempet ya Karena waktu jaman ngelabak Laba masih ada format ngelabak di TV Dia bikin Cagur Cagur Acadaan guru kalo gak salah Jadi hampir berbarengan emang ngelabak dulu ya Jadi cuman jam tayangnya aja beda Beda Oke next Selanjutnya Bajay Ini juga seorang grup lawak juga ini kan Bajay ya Bertiga nih Nah menurut Mas Parto gimana nih? Waktu Lomba di salah satu televisi Saya juga pernah jadi juri Cuman Begini Mereka dibuat Begitu mereka juara Kalo gak salah dibikinkan paket Di salah satu televisi tersebut Namun gak jalan Karena Beda Untuk lomba Dan untuk Paket acara Paket acara itu durasi kurang lebih sejam Atau berapa jam gitu Kalo mereka lomba itu dibatasi waktu cuma 15 menit 15 menit mereka bikin konsep Dan begitu bikin konsep Udah pelatihan Cuman kalo untuk Paketnya tersebut Itu improve Dan mereka ternyata Tidak bisa improve Oh Jadi ya Jadi makanya konsep Konsep Sudah diatur gitu Jadi sudah latihan dulu Jadi Kalo kita kan Kalau dilepas gitu aja Kalo ngelabak Itu cuma bentuknya adalah Kertas Script Jadi ini udah Seperti OPJ juga begitu kan Kalo mereka kayaknya gak bisa Oh Descripted gitu ya Dan mereka harus bertiga Gak bisa dilepas sendiri sendiri Gak bisa dilepas sendiri sendiri Gak bisa dilepas sendiri sendiri Next Nah Iya Mas Pato sama Mas Tukul tuh sebetulnya Lebih duluan mana? Eee Dulan siapa ya? Saya juga bingung Saya juga ngelawak dari tahun Berapa ya? 94 Kalo di televisi 94 Tukul mungkin udah lebih dari 90an juga udah mulai ini Nah kalo ini Eee Apa ya Gesturnya bagus Main di gestur ya Main di gestur Terus untuk verbalnya sendiri Kurang Karena ada beberapa pelawak Yang memang Eee Kekuatannya beda-beda Kekuatannya beda-beda Ada yang kekuatan seperti Andre Taulani Itu verbalnya jago dia Terus gesturnya juga jago Untuk jadi apa ya Jago dia Lucu Cuma kalo dia ini Eee Mungkin karena Wajahnya yang udah komedian Jadi mungkin lebih Memaksimalkan disitu kali ya Untuk verbalnya mungkin kurang Oh Oke Nah sekarang terakhir mas Tolong dikomentarin ya Ini kira-kira Menurut mas gimana nih Jujur mas Oh ini ya Gak salah mas Nggak Itu siapa ya? Nah Oh ini Andre Taulani Tadi saya bilang Awal dia ngelawak Kalo gak salah Dia ngelaba deh Oh Oh Apakah benar disini tempat menarik? Oh Yes Dan Yes Saya datang jauh-jauh dari New Jersey You know New Jersey? New Jersey lu tau? New Derby sebenarnya Ya Oke 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 Wah Cupu banget waktu itu Masih belah pinggir Belah pinggir gitu Belah tengah cuman Iya Udah kurus belah tengah cungkering banget Saya Ada nih Saya begitu nyetel gitu kan karaoke Sampai aduh kasian Kayak orang lagi penyakit apa gitu Tipes Kayak yang baru sebut tipes Cuma Seiring perjalanannya waktu Mungkin karena dia sering bergaul dengan pelawak Terus ini Mau gak mau dia harus mengakui Dia kan pernah ikut di lenong Apa segala macem Iya Cuma mau gak mau dia harus mengakui Bahwa namanya Ngangkat karena di OVJ Betul Tanyain mas Andre Iya iya aku udah tanyain sama dia Dia itu memang Dia seperti Sule Multitalenta juga Cuma dia gak bisa nari Iya Iya Jangan suruh Andre nari Iya ngaji dia bisa Nah itu bagus Mas Lunggu ya Lunggu ya Saya pikir kenapa Saya pikir kenapa Lunggu ya Saya suka sama dia itu Nunu kalo udah Udah Lihat penampilan dia seperti aku Udah pasti ngompol Lucu Udah saya inget Pertama kali Saya inget ada yang gak pernah saya lupain Apa tuh mas Lagi syuting OVJ Waktu itu Pagi-pagi jam 2 jam 3an lah Penonton juga gak ada Yang nonton adalah Kru-kru Dia jadi Jadi Orang Jepang yang apa sih Geisha Udah putih-putih gitu kan Mukanya putih-putih Kita ngelauk Ada kenanya lah Udah gak ada yang nonton Yang nonton kru doang Kameramen Saya bilang sama Andrea Mas Sule nih Dreh Tuh muka antar Siapa yang ngapus Orang makeup udah pulang Dia langsung ke tembok Nelah ngapus Itu gak bakalan lupa Emang iya sih orang makeup udah pulang Jam 3 subuh suruh ngelauk Gila ada yang nonton Mukanya di Itu tembok begitu ya Tembok set Iya iya Kok banyak cerita lucu lah Iya iya Dia dengan saya Banyak banget Pokoknya intinya semua itu pelawak-pelawak adalah Masing-masing punya adegan gayanya sendiri-sendiri Tapi sebetulnya Semua itu banyak Mendapatkan Apa namanya Inspirasi dari Mas Parto Ya Sule, Ajis Mas Andre pun itu semua banyak Terinspirasi dari Mas Parto Bahkan katanya Mas Andre itu dulu Waktu memasuk OVJ Mas Parto yang ini Iya iya Yang Yang Jadi ada beberapa Begitu OVJ gini Tampil Udah Kita mau ngajak Ada beberapa kandidat yang kita ambil Ferry Maryadi Atau Andre Kita mikir Pak Kalau Ferry itu Pak Dia biasanya cuman Kayak Bencong-bencongan gitu Pak Itu gak bakalan lama-lama Karena Kita kan pure adalah lawak Dan kita mengandalkan verbal Saya ambil Andre itu Pak Akhirnya si Andre diambil Gitu Terima kasih loh Mas Parto Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak pakaian superman, jalan sendirian gak ada orang, sendirian kameramen gak ada jadi satu bandara juana ngeliatin dia nih orang kenapa pakaian baju superman sendiri yang ulang tahun juga kagak ada begitu turun tangga, kita langsung eh superman, mentak, 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 mentak dia langsung bilang anjing lu udah pula ganti baju lu dia jalan, disana kan kayak pertokohan gitu kan ya iya di bandara juana kan begitu ada toko-toko, jadi jalan cuek, semangat kita begitu dia turun tangga, eskalator, kita main tangga eh ada superman, minta foto lu langsung sadar deh eh anjing lu, ganti baju kan ya jadi semuanya udah ganti baju, dikerjain dia doang, masih pakaian superman aduh oke, habis ini saya tuh mau nantang mas parto main siram-siraman air tapi kan kayaknya gak mungkin disini ya gak ada air gak ada, jangan main siram-siraman kalo disini main apa? ludah-ludah pokoknya kita tantang mas parto pemainan seperti apa nanti kita lanjut lagi ya jangan kemana-mana subscribe toladi tv setelah ini kita nyambung lagi biar penasaran pada-pada ya oke štses, jau ya Terima kasih telah menonton!